Alhamdulillah gak sampai masuk rumah, cuma dia akan naik mobil putok. Dan tersangkanya sudah di kantor polisi. Melalui akun media sosialnya, Via Valen mengunggah video kondisi mobil mewahnya saat terbakar. Mobil yang terparkir di samping rumah penyanyi dangdut ini kondisinya hangus dan sudah ditutup terpal oleh keluarga. Kejadian dibakarnya mobil mewah berwarna putih milik Via Valen ini sontak mengkagetkan warga sekitar. Mobil Via Valen diduga dibakar oleh orang tak dikenal, namun motifnya hingga kini belum diketahui dan masih dalam tahap penyelidikan pihak kepolisian. Polisi berhasil menangkap pelaku dan saat ini telah diamankan di Mapolsek Tanggul Angin. Wakapul Restasi Duarjo AKBP Deni Agung mengatakan, selain mengamankan pelaku juga menyita beberapa barang bukti berupa jerigen, korek api dan rekaman CCTV milik Via Valen. Kami mengamankan juga rekaman CCTV, kebetulan rumah ini ada terpasang CCTV sehingga nanti akan kami dalami semuanya. Kami juga mengamankan juga satu orang saksi dan semua itu akan kami dalami oleh penyidik supaya nanti menjadi lebih terang apa motifnya dan juga peristiwa yang terjadi. Beruntung saat kebakaran petugas dari PMK Sidoarjo berhasil memadamkan api yang membakar mobil Bernopol W1VV ini sehingga api tidak menyebar ke rumah sang selebrita. Dari Sidoarjo, Al Ansari, melaporkan.